Ya resepsi pernikahan Hansip dengan upacara Golok Porah di Subang, Jawa Barat viral. Mbak pernikahan seorang Taruna, pernikahan Hansip tersebut tidak kalah gagah. Seperti inilah aktivitas ahrum Sabel berusia 50 tahun ketika tidak bertugas sebagai Hansip. Sabel gini membantu istrinya Amaharyani berusia 53 tahun berjualan nasi uduk di depan rumahnya. Di Desa Sukasari, Kecamatan Dawuan, Subang. Pernikahan Sabel dengan istrinya viral di media sosial. Pernikahan Sabel yang merupakan seorang Hansip cukup unik karena menggunakan upacara Golok Porah. Baks orang Taruna, Sabel dan istrinya disambut oleh Golok saat akan naik ke pelaminan. Menurut Sabel, dirinya tidak menyangka pernikahan yang akan meriah bahkan disambut oleh Golok Porah. Sabel pun sangat berterima kasih kepada Deddy Meliadi, tokoh masyarakat setempat yang memeriahkan pernikahannya tersebut. Rasanya enggak terbayang lah, rasa kegembiraan anaknya, kebumahan anaknya. Ya, saya merasakan gimana lah gitu sama seorang, istilahnya jarang-jarang pada itu kan seorang berjabat. Jadi saya sama teman. Dia itu satu RT, masih tetanggaan dulu, waktu kecil. Teman sepermainan juga sama, tapi saya lebih tua sedikit gitu. Jadi saya mah sama kakaknya dia. Sabel dan istrinya merupakan teman sejak masih anak-anak. Mereka menikah setelah keduanya gagal dalam berumah tangga. Sabel mendudas selama 8 tahun, sementara Amam menjanda lebih lama dari Sabel. Dari Subang, Jawa Barat, Yudi Hariawan, AN News melaporkan.